Halo semuanya, kembali lagi di channel Indocoding bersama saya Sugiyarto Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Belajar golangnya Kita akan mencoba untuk memasang tablet html ke dalam proyek toko online yang kita buat Sebelumnya, terakhir kita sampai disini Kita jalankan Jadi menampilkan welcome message seperti ini, yang mana ini adalah teks biasa Kita nanti akan coba tampilkan disini adalah berupa html Nah kemudian untuk menampilkan ataupun merender template html itu kita akan menggunakan library ataupun modul yang cukup populer di golang Yaitu render dari android ini Oke kita langsung saja, pertama kita akan install modulnya ke dalam proyek kita Kita menuju ke proyek kita, kemudian kita install menggunakan goget seperti ini Baik, proses installnya berhasil Kita akan coba langsung implementasi Yang pertama kita akan coba cek ke dalam app kemudian Roach Nah disini Kita sudah mempunyai Method di dalam kontrol yaitu method home Kalau kita cek di home controller Disini Dia akan mengeprint Text ini ke dalam Browser Seperti ini Nah ini kita akan coba ubah menggunakan Ataupun merender html terlebih dahulu Oke caranya seperti ini Kita akan render Dengan modul yang kita install Sebelumnya Tendal option Layoutnya kita dimensikan sebagai Layout seperti ini Kemudian Kemudian Kita render Kemudian nama template nya Misalnya home Kita samakan dengan nama method nya Kemudian nanti kita akan coba Melempar data melalui variable Misalnya title Misalnya title Seperti ini Oke Kemudian kita coba jalankan ulang Dan disini akan error Home Tidak didefinisikan Tidak didefinisikan Nah Kalau default nya Modul ini akan ngerender File html yang ada di folder templates Yang mana Fold templates itu kita belum buat Dan kita akan buat Di root directory Atau sejajar dengan folder app Kita buat directory Namanya templates Kemudian di dalam templates Nanti kita akan buat folder baru Misalnya pages seperti ini Dan dalam pages kita buat File baru Kita beri nama home.tml Oke Extensi nya Untuk modul ini Menggunakan .tml Nah pertama kita Diminisikan dulu Untuk home.tml ini Dengan cara seperti ini Define Home Kemudian End seperti ini Dan content nya Misalnya kita isi dengan Konsaniau How Isi dengan Bebindung Terima kasih Pertama Terima 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 Oke kita cek Errornya Terubah menjadi layout tidak didefinisikan Karena kita belum buat File layoutnya kita buat juga Dalam folder templates Tapi di luar Di luar folder page Biar terkelompok File-filenya File kemudian Kita buat layout.tml Nah untuk sementara kita isi Dengan HTML sederhana dulu aja Seperti ini Kemudian Mungkin nanti Ini untuk Di sini akan ada Feeder Kemudian juga Di bawah ada Feeder Di sini ada body Kemudian di sini Kita akan render Menggunakan Seperti ini Yield Dan kita coba cek di browser Ya akan tampil Seperti ini Oke sorry disini harusnya Seperti ini Oke jadi ini kontennya ini berasal dari template home disini Kemudian di bingkai dengan layout Nah berikutnya misalnya kita akan menambahkan CSS Nanti kita akan buat Di sini kita akan buat folder Assets Kemudian nanti di dalamnya kita akan buat folder CSS Nah di dalamnya kemudian kita akan buat Simple CSS aja Kita beri nama Style.css Seperti ini Nah kita akan coba Simple aja dulu Misalnya kita mau ganti background dari body Misalnya seperti ini aja Nanti harapannya Biggeronnya akan berubah sesuai dengan Yang kita definisikan disini Sekarang belum berjalan Karena ini kita perlu handle Nah kita kembali ke Sini Nah saat ini belum ada pemanggilan CSS Jadi nantinya Kita akan Manggil CSS di layout Misalnya seperti ini Public kemudian CSS Kemudian Style.css Nah ini nanti harapannya Dengan menggunakan akses Garas seperti ini Dia akan mengakses File Style.css Di dalam folder Assets disini Saat ini sudah ada Kode seperti ini Tapi kalau kita cek Dia akan not found Nah ini kita perlu handle di Routingnya Routingnya Kita masuk ke Appp Kemudian Routes Kita akan definisikan variable Berlalu static directory-nya Itu aset Kemudian kita tambahkan seperti ini Handler untuk file static-nya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kita coba jalan ke Dan kita akan ulang project-nya Kemudian kita klik ini Nah dia sudah Bisa mengakses file CSS-nya Dengan URL yang kita Definisikan sebelumnya Jadi harusnya kalau kita Kembali ke ini Kemudian kita refresh Dia akan berganti Background dan juga tulisannya Jadi kita sudah bisa Meload Style CSS-nya Untuk memanipulasi Halaman HTML yang kita buat ini Dan juga untuk kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.